Intro Sideralun, persoalan kemiskinan di Aceh masih menjadi momok besar Sudah 3 tahun predikat buruk itu dipertahankan sejak 2017 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2019 Aceh masih menempati posisi pertama sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera Sementara secara nasional peringkat ke-6 Padahal setiap tahunnya anggaran yang dikelola Aceh jauh lebih besar dari provinsi lain Apa penyebab Aceh bertahan dengan status termiskin di Sumatera? Simak wawancara khusus dengan Ketua Kandil Aceh, Makmur Budiman Bersama tim Seram BTV, Mas Rizal dan Budi Fatria Di kediamannya Gampung Gece Kaye Jato, Banda Aceh, Rabu 7 Agustus 2019 Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Mungkin pada saat ini kita melakukan wawancara eklusif Wawancara khusus mengenai pertumbuhan ekonomi dan masalah kemiskinan di Aceh Seperti kita ketahui Aceh yang masih diderah dalam kemiskinan yang terus berlaru setiap tahunnya Tidak ada suatu program khusus bagaimana mengentaskan kemiskinan ini Mungkin kalau dari pandangan mampak bagaimana melihat kemiskinan di Aceh? Baik, jadikan hasil survei bahwa di Sumatera itu Aceh yang paling miskin Dan ini ada beberapa penyebabnya Mungkin salah satunya kurangnya investasi sektor produktif di Aceh Yang kedua, mungkin kurangnya produktifitas tenaga kerja Yang ketiga, mungkin kurangnya kreatifitas dan kurangnya jiwa kewirausawan di Aceh Yang keempat, mungkin kurangnya akses masyarakat ke sektor-sektor produksi termasuk pada perpangkan Yang kelima, defisi neraka perdagangan dengan Medan, dengan Sumatera Utara Mungkin sampai 80% Dan tidak adanya, tidak munculnya multiplier-multiplier di semua sektor yang ada di Aceh Peran Kadin di sini Pak bagaimana dalam berupaya yang menjadi salah satu mitra pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini Pak? Baik, jadi mungkin Kadin juga merekomendasikan beberapa solusi Sehingga nantinya mungkin Aceh bisa bangkit Dan Aceh juga nantinya bisa mengurangi angka kemiskinan Serta juga bisa mengurangi angka pengangkuran Dan selama ini kita lihat gagasan gubernur Aceh yang sangat luar biasa Dalam rangka menggerakkan maknik-maknik ekonomi di sektor swasta Jadi di sini juga mungkin perlu kita pikirkan bahwa tugas kita untuk memperantes kemiskinan Itu tidak hanya terjadi pada satu orang superman Contohnya selama ini yang kita lihat bahwa kemiskinan ini adalah tanggung jawabnya Pak Nova sebagai gubernur Aceh Tapi kita harus berpikir bahwa terjadi kemiskinan itu di semua tingkat gua Jadi ini harus kita kolaborasi antara salah satunya mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRK, dan juga DPRK, Kadin, dan semua stakeholder yang ada di Aceh Bahwa penyebab kemiskinan dan cara mengatasinya kita perlu kolaborasi Dan bukan tanggung jawab satu orang superman Mungkin selama ini orang berpikir bahwa terjadinya kemiskinan itu menjadi tanggung jawab gubernur Aceh Jadi di sini harus kita pikirkan bersama bagaimana caranya kita melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder Ya mungkin ada beberapa solusi yang Kadin juga merekomendasikan Sehingga nantinya kita berharap pelan-pelan kemiskinan di Aceh bisa diatasi Mungkin salah satunya kita perlu sepakati bersama merubah mindset masyarakat kita Karena hasil survei masyarakat kita juga 1% yang kreatif 99% menunggu Artinya kita selalu berpikir bagaimana mencari pekerjaan Tidak pernah kita berpikir menciptakan lapang kerjaan Yang kedua, mungkin salah satu caranya bagaimana caranya Jadi kita juga melakukan pendidikan vokasi, training center Dan orientasi pendidikan kita harus kita sesuaikan dengan gemauan pasar Jadi di sini juga perlu inovasi-inovasi Salah satunya mungkin dinas pendidikan di Aceh Ya dalam rangka mungkin selama ini yang kita tahu bahwa Pengangguran yang paling banyak itu ada pada sekolah menengah kejuruan Jadi di sini ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita koreksi Karena selama ini kan kita lebih banyak copy paste Artinya tidak pernah kita berpikir inovasi Dan tidak pernah kita melakukan survei kebutuhan pasar tenaga kerja apanya Di samping itu juga kita butuh tenaga terampil Artinya mungkin adanya balai latihan kerja Jadi semua kita harus melakukan revolusi Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Kita sekarang coba juga berpikir bahwa Kita minta kepada pemerintah daerah tingkat 1 Komentar dan 2 APBA dan APBK itu diarahkan ke sektor produktif Karena perlu kita ketahui bahwa APBA atau dana OSUS Itu sudah mencapai 67 triliun Tapi tidak ada sektor real pun yang kita bisa berharap Kucuran 67 triliun Jadi saat ini mulai kita berpikir bersama 70% APBA dan APBK Kita arahkan ke sektor produktif Baik Pak Ini kan kalau kita lihat seperti Pak bilang tadi Tidak adanya inovasi Tidak adanya kebangkitan Sektor pelaku usaha Secara real di Aceh Walaupun jumlah anggaran yang dikelola itu besar Kita hanya masih bertemu pada sektor menunggu Apa namanya itu Pelaku usaha kita tergantung pada pemerintahan Artinya masih tergantung pada APBA Jika APBA yang mandik Maka mandiklah pekerjaan Ini bagaimana sikap Kadin dalam membangkitkan pelaku-pelaku usaha ini Agar jangan tergantung pada APBA Baik Kita juga berusaha untuk Memotivasi Pengusaha-pengusaha Baik pengusaha bermuncul Ataupun pengusaha yang selama ini Bergerak di sektor konsumsi Semoga mereka juga bisa mengarahkan Ke sektor real Di sini juga Mungkin Kadin juga sedang mempersiapkan Untuk training center Dan Vokasi Dan kita sedang membicarakan Dengan tim Alibaba di Jakarta Bagaimana caranya Supaya Nantinya seluruh tingkat 2 Kita akan melakukan Training center selama 3 bulan Karena nanti kalau saatnya 3 bulan Nanti mereka juga bisa jadi Marketer-marketer yang handal Dan juga mereka juga bisa melakukan Marketing digital di seluruh dunia Di samping itu juga Kita berharap S2, S3 yang sedang sekolah di luar negeri S1, S2, dan S3 Yang sudah Yang sedang sekolah di luar negeri Kita berharap mereka nantinya jadi Semacam tanggung jawab Untuk melakukan marketing Produk-produk UKM Yang dari Aceh Oke Pak Mengenai sektor real Pak Kan kalau kita lihat di Aceh Hampir Tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang Berdiri ataupun Mengembangkan Apa namanya Usahanya di Aceh Seperti PT Semen Lawun kemarin Yang memasuk Kemudian gagal Karena ada beberapa Soalat Di lokal Juga PT IME Kalau Kak Din melihat sendiri Pak Bagaimana Pendapatkan Din Mengenai Apa namanya Susahnya masuk Usaha Apa namanya Pengusaha-pengusaha besar Apa penyebabnya Ya mungkin Kalau itu ya Mungkin Kalau bicara penyebabnya Mungkin Mungkin terlupanya Jadi disini kita perlu Melakukan perubahan Polamik Artinya Tanpa investasi pun Kita lihat Terjadi kemiskinan Jadi faktornya Ada Cukup banyak faktor Yang sehingga Terjadi Beberapa hambatan Sehingga Sangat kurang investasi di Aceh Tapi disamping itu Kita juga Kita sedang memikirkan Bagaimana Gerakan UKM ini Bisa Lebih Dasyat Kalau mereka Untuk mempercepatan Kita tidak Ketergantungan Kepada ABBH Nah disini Mungkin juga perlu Pemikiran Pemikiran Cemerlang Dari Pemerintah daerah Tingkat 1 Pemerintah daerah Tingkat 2 Termasuk Legislatif Apa Legislatif DPRA Dan DPRK Termasuk KADIN Juga Melakukan Kolaborasi Tanpa Kolaborasi Kita akan Sulit Tercampai Karena di Aceh Memang Perlu Kita lakukan Revolusi Revolusi Kecil Di hampir Semua bidang Karena kita Sudah sangat Terburuk Selama ini Hambatan apa Yang KADIN Lihat Susahnya Berkembang Investor Besar Kalau Mungkin Kalau Ya mungkin Kita Selama ini Mungkin Hambatan Yang paling Mendasar Ya mungkin Pertama-tama Kan Mungkin Masalah Tanah Terus Masalah Sungguh Berdaya Manusia Masalah SDM Kalau Masalah-masalah Lain Pak Apakah Mungkin Secara Kearifan Lokal Yang Tidak Bisa Dipenuhi Oleh Perusahaan Ada Masuk Gak Kolerasi Ya mungkin Kita Terlepas Dipada Macam-macam Kita Kurang Produktif Kita Sangat Kurang Dari Banda Aceh Bundifatria Serambion TV